Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan CSK channel kali ini saya akan bikin video kapan yang tepat atau waktu yang tepat buat membuka ikatan sambung pucuk atau grafting ya teman-teman nah ini contohnya seperti ini baik teman-teman ini saya kasih contoh ini adalah hasil grafting yang bagus ya teman-teman ini sudah tersambung dengan bagus tidak ada bekas ikatannya atau tidak tercekik ya teman-teman sama ikatannya ini juga pertumbuhannya sudah bagus oke dan yang ini adalah yang sudah terlambat untuk membuka ikatannya ya teman-teman karena terlihat itu sudah sangat tercekik sekali sambungannya sudah berbekas dalam ini sebenarnya sudah cukup panjang ya teman-teman cuman kalau kita tidak terlambat membukanya mungkin ini sudah panjang banget gitu karena ini aliran nutrisi terganggu terhambat disini tercekik ya teman-teman tuh bisa teman-teman lihat ikatannya baik teman-teman kita buka-bukain ini ini anggur koleksi saya hasil sambung pucuk ya teman-teman ini adalah anggur koleksi Transfiguration dengan Rostok anggur lokal atau RM ya teman-teman ini sebenarnya ini saya juga sudah rada telat ya teman-teman ini 2 bulan saya baru buka sebenarnya waktu yang tepat itu antara 1 bulan lebih ya teman-teman kalau yang sudah 2 bulan kayaknya sudah telat karena sudah ada membekas sehingga aliran nutrisi terganggu ya teman-teman ini teman-teman boleh buka pakai cutter ataupun silet kebetulan ini saya buka langsung saja ini harus hati-hati juga ya teman-teman karena ini batangnya masih kecil ya ini teman-teman sudah saya buka ikatannya dan hasilnya seperti ini teman-teman tuh ini sudah ada bekasnya ya teman-teman tuh sudah ada bekas ikatannya yang saya bilang tadi agak telat ini saya juga baik teman-teman ini kita buka yang ini apakah sama seperti tadi hasilnya sudah berbekas atau tercekik dengan tali ikatannya ini sebenarnya sih mungkin tidak jauh beda ya karena ini waktu graftingnya ini sama atau bareng ya teman-teman ini juga angkur transfiguration hasil pucuk sambung dengan menggunakan intres tunas air ya teman-teman tuh ini seperti ini teman-teman hasilnya cuma nggak terlalu ya teman-teman yang ini nggak terlalu tercekik coba kita buka yang ini yang ini juga sama ini barang ya teman-teman waktu meng menggraftingnya atau menyambungnya apakah juga sama hasilnya seperti yang tadi atau sudah berbekas yang ini adalah anggur transfiguration juga dan yang ini pertumbuhannya agak lumayan cepat dibanding yang tadi ya teman-teman ini sudah cukup panjang cabangnya atau pohonnya nah ini teman-teman seperti ini kayaknya bagus ya teman-teman tidak ada bekasnya cuma sedikit tuh oke baik teman-teman mungkin video kali ini saya cukupkan sekian semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman pencinta tanaman anggur saya cukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati